selamat menikmati 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 Wa'alaikumsalam, ini ma'ruf ya Sudah tahu, kemudian Ana musafirun Ila makkah, ila aina Anta musafir Ana musafirun, musafir Ini asal katanya dari kata-kata apa? Safar Panjang ya, safar Mama Ana safar Berjalanan Nah, berjalanan ya, atau berhian Musafir Yusafir Kemudian, fahuwa Orangnya Musafir Orangnya, musafir Musafirun, ini untuk Laki-laki Kalau perempuan tinggal ditambah perempuan Musafirotun Takmar dopa Jadi kata-katanya Dari safar Yusafiru fahuwa Kalau ada fahuwa, berarti Orangnya, failnya Musafir Ini Untuk laki-laki Musafirotun Ini untuk perempuan Tinggal ditambah Takmar dopa Jadi, ana musafirun Ila makkah Saya Pempergian Ke makkah Atau Saya Safar Ke makkah Makkah Makkahnya dia Mamlu minas sorob Jadi, walaupun ada ilah Tanda jirnya adalah Patah Jadi, ilah makkah Dan makkah ini tidak boleh pakai alif lam Ini bukan ilal makkah Tapi, ilah makkah Jadi, ana musafirun ilah makkah Saya Safar ke makkah Kemudian Ila aina Anta musafir Ila aina Anta musafir Ila aina Ila Ke Aina Dimana Kalau ila aina Berarti kemana Maknanya Kemana Anta musafir Anta musafir Kamu Safar Perhatikan Ana musafir Anta musafir Itu mudahnya Untuk isim fa'il Jadi, menggunakan isim fa'il yang ini Yang dilihat Yang dilihat Yaitu Jenisnya Jenisnya Dan Jumlahnya Jenisnya Dan Jumlahnya Kalau jenisnya laki-laki Yang ini Jumlahnya satu orang Ini Ini Laki Satu orang Pakainya Musafir Baik itu ana Ataupun Anta Jadi, ana Maksudnya satu orang saya Anta satu orang kamu Kalau dia laki-laki Dan jumlahnya satu orang Pakainya musafir Perempuan juga sama Kalau perempuan Satu orang Perempuan satu orang Baik itu untuk Domir ana perempuan Ataupun anti perempuan Musafirok Itu gampang Itu gampangnya Nah, ada yang masuk Pak Johan banyak banget Kemudian Kemudian Ila aina Anta musafir Kemana Anta Safar Atau Mau kemana Anta Safar Ana Musafirun Ilal Madinah Ana Musafirun Ilal Madinah Saya Safar ke Madinah Atau saya mau pergi ke Madinah Boleh Tidak masalah Al-Madinah Al-Madinah Di sini maksudnya adalah Kota Madinah Madinah Munawarah Itu yang dimaksud Tapi maksudnya Madinah nanti Maknanya ada dua Al-Madinah Al-Madinah Ini Bisa maknanya adalah Madinah Al-Munawarah Di Munawarah Ini Ini maksudnya Madinah Munawarah Itu di Arab Surah Di sana Ada juga Makna lain Kalau disebut Madinah Di sini Misalkan Madinah Itu maknanya adalah Kota Jadi Madinah Itu Jakarta Kota Jakarta Madinah Itu Bandung Ke Bandung Itu maksudnya Tapi kalau yang di sini Maksudnya Madinah Itu Madinah Munawarah Jadi Ana Musafirun Ilal Madinah Saya pergi ke Madinah Limadha Anta Musafirun Ilal Makkah Apa artinya ini Limadha Anta Musafirun Ilal Makkah Siapa yang tahu Limadha Apa Limadha Artinya Mengapa Mengapa Atau Kenapa Boleh Kenapa Kenapa Anta Musafirun Ilal Ilal Makkah Kenapa Kamu Pergi Ke Mekah Atau Safar Ke Mekah Kenapa Atau Untuk Apa Boleh Kenapa Atau Untuk Apa Tidak Masalah Lil Solati Fil Masjid Il Haram Li Lil Solati Jadi Kalau Ada Lam Huruf Jera Lam Plus Misalkan As-Solah Ini asalnya begini As-Solah As-Solah Ada Alifnya Ada Alif Dan Lam Ada Alif Dan Lam Ketika Digabung Tambah Lam Jera Tulisannya Dibuang Alifnya Hamzah Waselnya Dibuang Jadi Langsung Masuk Ke Lam Ini Lil Solah Dan Dia Kasl Karena Lam Ini Lam Huruf Jera Lil Solati Jadi Asalnya Ada Alif 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 Lissolati Artinya Untuk Solat Fil Masjidil Haram Di Masjidil Haram Atau Untuk Melaksanakan Solat Di Masjidil Haram Kemudian Wa Limadha Anta Musafirun Ilal Madinah Ini Sama Maknanya Enggak Jauh Beda Kusah Katanya Enggak Banyak Wa Limadha Anta Musafirun Ilal Madinah Dan Kenapa Anta Musafir Safar Ilal Madinah Ke Madinah Lissolati Fil Masjidil Nabawi Untuk Solat Di Masjid Nabawi Di Madinah Jadi Fil Masjidi An Nabawi An Nabawi Ini Nisbah Ke Nabi Nisbah Ke Nabi Jadi Masjid Nabawi Masjid Nabi Aina Satusalli Al Jumu'ah Tusalli Ini Asalnya Dari Kata Kata Apa Fiil Siapa Siapa Yang Tau Solat Solat Yusol Yusoli Solat Yusoli Solatan Jadi Solat Dari Sini Solat Yusoli Solatan Artinya Solat Artinya Solat Kemudian Kemudian Disini Ada Satusoli Ini Asalnya Yusoli Asalnya Yusoli Untuk Anta Untuk Anta Yang tadinya Huruf Ya Yang tadinya Huruf Ya Ganti Depannya Dengan Huruf Ta Jadi Tadinya Yusoli Ganti Menjadi Tusoli Ini Artinya Antasolat Tusoli Artinya Antasolat Kamu Laki Laki Solat Kemudian Depannya Ada Sa Ada Sa Ini Menunjukkan Akan Sa Itu Menunjukkan Akan Singkatan Dari Saufa Jadi Sa Kemudian Sambung Dengan Tusoli Berarti Sa Tusoli Berarti Maknanya Kamu Akan Solat Jadi Aina Satusoli Berarti Dimana Kamu Anta Akan Solat Al Jumu'ata Solat Jum'at Jadi Dimana Kamu Akan Solat Jum'at Itu Maksudnya Tuliskan Fil Masjidil Harami Insya'Allah Di Masjidil Haram Insya'Allah Jadi Fil Masjidil Harami Insya'Allah Di Masjidil Haram Insya'Allah Insya'Allah Tulisannya Seperti Ini Jangan Sampai Digabung Insya'a Ini Pisah Jadi Insya'a Bukan Seperti Ini Ini Salah Besar Maknanya Berubah Maknanya Berubah Jadi Fil Masjidil Harami Insya'Allah Di Masjidil Haram Insya'Allah Wa Aina Satu Sallil Jumu'at Ini Maknanya Sama Tidak Jauh Beda 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 Tidak Banyak Wa Aina Dan Dimana Satu Sallil Jumu'at Kamu Akan Salat Jumu'at Fil Masjid Nabawi Insya'Allah Di Masjid Nabawi Insya'Allah Kemudian Kaifah Kaifah Ini Maknanya Bagaimana Kaifah Bagaimana 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 Satu Safiru Ini Dari Tadi Dari Atas Ini Safara Yusafiru Safara Yusafiru Ingatkan Lagi Tadi Kalau Anta Ini Asalnya Dari Kata-kata Yusafiru Film Dorengnya Yusafiru Yusafiru Kemudian Dirubah Untuk Anta Dirubah Untuk Anta Tusafiru Sama Dengan Tusoli Tadi Ganti Depannya Huruf Ta Tadinya Menjadi Tusafiru Kemudian Ditambah Huruf Sa Depannya Itu Saufa Akan Sa Singkatan Dari Saufa Artinya Akan Satusafiru Satusafiru Jadi Begitu Jadi Kaifah Satusafiru Ilal Madinah Bagaimana Kamu Akan Safar Kemudian Maksudnya Kalau bagaimana Disebutnya Itu Menggunakan Apa Atau Menggunakan Apa Atau Bisa Naik Apa Bahasa Kitanya Arkabut Toil Arkabu Ini Asalnya Dari Kata-kata Kata-kata Apa Siapa yang Tahu Rokaba Rokiba 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 Yarkabu Rokiba Yarkabu Rokiba Yarkabu Ini Maknanya Mengendarai Maksudnya Disini Adalah Naik Naik Atau Menggunakan Ini Maknanya Rokiba Yarkabu Artinya Mengendarai Rokiba Betul Sejar Artinya Naik Naik Mobil Saya Naik Mobil Apa Si Naik Bahasa Kita Apa Kalau Naik Mobil Itu Mengendarai Mengendarai Kalau Mengendarai Itu Apakah Yang dimaksudnya Adalah Sufirnya Atau Penumpang 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 Nah Itu Yang dimaksud Jadi Bukan Sufirnya Jadi Bukan Sufirnya Jadi Rokiba Yarkabu Ini Maksudnya Naik Mengendarai Maksudnya Naik Itu Maksudnya Jadi Bukan Sa'id Kalau Sufirnya Itu Sa'id Yang Membawanya Itu Sa'id Rokiba Yarkabu Artinya Bisa Kita Katakan Mengendarai Atau Naik Jadi Arkabu Rokiba Yarkabu Yarkabu Kalau Untuk Ana Kalau Untuk Ana Huruf Yanya Huruf Yanya Depan Ini Diganti Dengan A Diganti Dengan A Jadi Langsung Aja Dengan Rok Arkabu Ini Maknanya Sudah Lain Jadi Arkabu Berarti Saya Naik Saya Naik Atau Saya Menggunakan Boleh Arkabu Tol Saya Naik Pesawat Atau Saya Menggunakan Pesawat Atau Iroh Jama Atau Iroh Ini Pesawat Maknanya Atau Iroh Atau Iroh Ini Maknanya Pesawat Jadi Arkabu To Iroh Saya Naik Pesawat Mahfum Ini Gampang Insya Allah Ini Pasang Kapilnya Tidak Terlalu Banyak Silahkan Ada Pertanyaan Sampai Sini Untuk Pasang Katanya Pemuk Peradatnya Fad Ini Ditanya Jawabnya Kan Pak Fah Itu Kalau Diganti Fihil Tapi Dengan Menyertakan Domirnya Bisa 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 Misalnya Disini Anta Musafirun Diganti Janti Dengan Anta Berarti Ila Aina Anta Tusafiru Janti Tusafiru Anta Berarti Salfara Yusafiru Kalau Anta Apa Tusafiru Boleh Tusafiru Asfaru Juga Boleh Untuk Saya Usafiru Ana Usafiru Seperti Usafiru Jadi Ila Aina Anta Tusafiru Gitu Ila Aina Anta Tusafiru Boleh Untuk Ana Ana Yang tadinya Musafir Kita ganti Menggunakan Fiil Mudore Atau Fiil Madi Gak Masalah Disini Ana Musafirun Ganti Berarti Ana Usafiru Ana Usafiru Gitu Jadi Ana Usafiru Ila Makkah Ila Aina Anta Tusafir Boleh Boleh Gak Masalah Tapi Perhatikan Ketika Menggunakan Fiil Mudore Harus Disesuaikan Kalau Ana Usafiru Kalau Anta Tusafiru Nahnu Nusafiru Antum Tusafiruna Sesuaikan Tapi Kalau Menggunakan Isim Fa'il Tinggal Dilihat Jumlahnya Jumlah Dan Jenis Jadi Kalau Jumlahnya Dan Jenisnya Misalkan Jenisnya Laki-laki Jumlahnya Satu orang Berarti Ana Laki-laki Satu orang Berarti Musafirun Anta Juga Sama Anta Jenisnya Laki-laki Jumlahnya Satu orang Berarti Musafirun Jadi Ana Dengan Anta Sama Dan Harus Sebutkan Ini Jadi Domirnya Siapa Kalau Ana Anta Anta Sebutkan Kenapa Karena Musafirun Disini Belum Tahu Siapa Domirnya Siapa Orangnya Tapi Kalau Menggunakan Fiil Mudore Itu Walaupun Anaknya Tidak Disebutkan Dan Antanya Tidak Disebutkan Kita Sudah Paham Jadi Misalkan Anaknya Dibuang Dengan Antanya Usafiru Ila Makkah Boleh Usafiru Ila Aina Tusafir Antanya Dihilangkan Boleh Karena Dia Sudah Paham Tapi Kalau Menggunakan Isim Fail Sebutkan Ana Dan Antanya Karena Belum Paham Isim Failnya Kita Belum Tahu Siapa Orangnya Siapa Fail Mahfum Nah Visual Akhar Kalau tidak ada Berarti Mahfum Kalau ada Silahkan Ditanyakan Kalau tidak ada Kita terus ke halaman selanjutnya Halaman selanjutnya Ini Al-Mufrodat Al-Mufrodat Al-Ard Mufrodat Artinya Kosa kata Mufrodat Kosa kata Al-Ard Ini yang ditampakkan Di layar Namanya Ard Presentasi Ungdur Wastami Wa'a'id Lihatlah Dan Dengarkanlah Dan Hulangilah Ini ada Suaranya Kalau Masalah Baik Ikuti Ikuti Suaranya Al-Mufrodat Al-Ard 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 Anظر Wastamع Waka'at Mekah Al-Mekah Al-Makah 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 Maksafir Masafir Yer Magh Yer packaged Al-Masjid Al-anchram Al-Masjid 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 Al-Nabawi Al-Masjid Al-Masjid Salatul Jum'ah Salatul Jum'ah Ta'irahnya gak ada ya Ini suaranya Kepotong Terakhir Ta'irah Ini maknanya, ini Makkah 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 itu bukan Yang hitam ini Yang hitam namanya Ka'bah Makkah itu dia kotanya Madinah juga sama Musafir ini musafir Yarkab ini dia Naik kendaraan Yarkab, baik itu kendaraan mobil Ataupun pesawat Al-Masjidul Haram Ini Masjid Haramnya Al-Masjidul Nabawi Ini Nisbah ke Nabi Jadi Masjidul Nabawi artinya Masjid Nabi Salatul Jum'ah Salatul Jum'ah Ta'irah Teruskan Tadrim, Nabihan Ini Jawabannya dari yang tadi Jawabannya dari Hiwar Atas Kita Jawab Ajib Anil As'ilati Bikhtisor Jawablah Pertanyaan Pertanyaan Dengan singkat Ajib artinya Jawablah Anil As'ilati Pertanyaan Pertanyaan As'ilah Ini jama dari soal Jamannya as'il Bikhtisorin Dengan singkat Wahid Man sayusafiru ila Makkah Man Isam 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 Arba'ah Man sayusalli Fil Masjidin Nabawi Salih Aynal Masjidul Haram Fil Makkah Fi Makkah Aynal Masjidul Nabawi Fil Madinah Fil Madinah Ini pakai Alif lam Sabah Aynal Sayusalli Isamun Salatul Jumu'ah Aynal Fil Masjidil Haram Fil Masjidil Haram Na' Samannya Aynal Sayusalli Salihun Salatul Jumu'ah Fil Masjidin Nabawi Na' Fil Masjidin Nabawi Nabawi Is'ah Man Sayusafiru Bittairah Salih Salih Na' Baikum ya Nisahal Ada pertanyaan Situ Kasa kapannya Tidak ada Gampang ya Kalau tidak ada Kita teruskan Dikit lagi Ini Ke Al-Hewar Assalis Hiwar ketiga Kalau ada pertanyaan Silahkan tanyakan Ini Hiwar ketiga Dengarkan dulu suaranya الوحدة السادسة Dengarkan nangis 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 Dengarkan 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 nangis Dengarkan 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 Al-Masjidu Dengarkan 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 Mardona Mardona Dengarkan Dengarkan Maksudnya Ya Allah Sembuhkan lah orang-orang yang sakit Diantar kami Mardona Ale Ataq Malas Ini untuk anta Kalau anti Kalau anti Maksudnya perempuan ya Kasla Bukan kaslan tapi kasla Kasla Enggak pakai tarma buta Tapi kasla Wazannya gitu ya Ini kalau anta Kaslanu Kalau anti kasla Panjang ya Kemudian Apa artinya Ini benar Asif Asif ini artinya Sayang Maksudnya sangat disayangkan Artinya sangat disayangkan Maksudnya apa ini Untuk penyesalan Untuk penyesalan artinya Nadima Nadima nandam menyesal Kita tulis sangat disayangkan Maksudnya apa ini sayang ini Sayangnya maksudnya dia tidak sholat di masjid Jadi sayang sekali itu maksudnya Jadi asif ini artinya Sangat disayangkan Menyesal dalam hati Tidak sholat di masjid Kemudian Apa artinya Saya berangkat ke masjid Saya pergi ke masjid Dahibun Asal katanya dari kata-kata apa Zahaba 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 Yadzhabu Ini juga sama Menggunakan isim fa'il Jadi fa'uwa Zahaba Zahabu Zahabu Isim fa'il Artinya pergi Jadi Ana zahabu Saya pergi Ilal masjid ke masjid Ingtadir Ana zahabu Ma'aka Ingtadir Apa artinya Tunggu Ingtadir Tunggu Ini fil amur Dari kata-kata Intazoro 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 Zoro Yantazir 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 Fi'il amurnya Amurnya Intazir Intazir Artinya Menunggu Jadi Ingtadir Artinya Tunggulah Untuk Anta Ana Zahibun Ma'aka Saya pergi Ma'a Bersamamu Jadi Saya pergi Denganmu Jadi Saya ikut Denganmu Jadi Ana zahibun Ma'aka Yang tadinya Mau selat Dibait Rumah Kemudian Ana zahibun Ma'aka Saya pergi Denganmu Ke masjid Jadi Tidak jadi Selat Mahfum Ini Silahkan Ada pertanyaan Mahfum Insyaallah 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 Al-arad Presentasi Ungdur Wasdami Wa'id Lihatlah Dan Dengarkanlah Dan Ulang Ini yang Tadir Tadi Intazoro Yang tadir Ini Filmudor Artinya Menunggu Sahih Sahih Artinya Benar Sahih Bisa benar Bisa sehat Nanti Tergantung Kalimat Tergantung kalimat Sahih Ini artinya Benar Karib Dekat Ba'id Jauh Marid Ini marid Sakit Kaslan Jadi malas Dahib Pergi Asib Nisayang Nandam Jadi Nisal Nisal Ini asif Jadi asif Kita jawab Tadrib Ajib Bina'am Kalau na'am Berarti checklist Aubila Atau tidak Kalau tidak berarti Silah Wahid Hada'al hiwar Fis sabah Sahih Atau khata Benar Atau salah Khata Kenapa khata Surah Adan al asar Nah Adan al asar Sahih Tid Ithnan Hada'al hiwar Fil bayit Sahih Atau khata Sahih Sahih Naa Thalasa Sabir Yusalli Fil masjid Sahih Atau khata Sahih Sahih Naa Arba' Sadiq Yusalli Fil bayit Sahih Al khata Akhirnya Kemajid Naa Akhirnya Kemajid Berarti Khata Gitu ya Naa Khamsa Al masjidu Qaribun Min al bayit Sahih Al khata Sahih Sahih Naa Sita Sabir Marin Sahih Al khata 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 Nah Sahih Sahih Al khata Sahih Sahih Nah Zahhab Sahdikun Ma'as Sabirin Ilal masjid Sahih Al khata Sahih Sahih Nah Ahsan Mahfum Ada pertanyaan Sampai sini Mahfum Kalau Mahfum Kita cukupkan Sampai sini Insya Allah Pekan depan Kita masuk ke Halaman 142 Insya Allah Jadi waktunya Sekarang Nggak bisa lewat Kita Tepat Harus Satu jam Sekarang itu Satu jam Ini sengaja Dibuka Jam 8 Pas Jadi mulai Nanti Jam 8 Lewat 5 Insya Allah Dikasih Waktu 5 menit Untuk Masuk Kemudian Berhentinya Jam 9 Pas Kita Nggak bisa Lewat Sekarang Jadi Google Meet Ngasih Gratisannya Satu jam Tepat Alhamdulillah Ini masih Satu jam Kalau gitu Kita cukupkan Untuk malam ini Mudah-mudahan Bermanfaat Kita tutup Dengan doa Kaparatul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ash'hadu Alla ilaha Ilaha Anta Astaghfiru Kawatubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh